Recording in progress Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman Kali ini kita kedatangan Yang sangat luar biasa Bang Ifnaldi Oke silahkan bang Bantu kami perkenalkan dirinya Baik terima kasih Bang Ramadan Luar biasa Jadi saya itu sebenarnya bukan bintang tamu Tapi bintang ke ini Bintang yang cemerlang Jadi kalau bintang tamu itu kan datangnya cuma sebentar tuh Kalau bintang cemerlang itu menerangi bumi Baik Ramadan Saya perkenalkan diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Para teman-teman semua Selamat mendengarkan diskusi Bersama Bang Ramadan Berkenalkan nama saya Ifnaldi Saya merupakan Direktur dari sebuah perusahaan media online PT Redaksirio Multimedia Dan juga saya merupakan owner dari Arofi Grafika Gimana Bang? Apa kabar Bang? Sangat luar biasa Alhamdulillah Oke teman-teman Oke teman-teman Jadi kali ini kita mau membahas tentang mindset Jadi apalagi di masa pantai ini Banyak teman di luar sana Ada yang pesimis Ada yang down Jadi kita kembali lagi ke mindsetnya Nah jadi malam-malam ini kita akan Tentang mindset Agar bisa Agar bisa Sukses satu bertahan Sukses satu bertahan Bertahan dan sukses Bertahan dan sukses Seperti Seperti Jadi kalau strategi bola bertahan dan memerang Bagaimana Bang? Bagaimana teman? Kalau dalam strategi permainan sepak bola Itu namanya strategi bertahan dan menyerang Bertahan dan menyerang Bertahan dan menyerang Karena sekuat Karena kalau kita ambil filosofinya Sekuat apapun kita bertahan Pasti akan jebol juga Kalau tanpa menyerang Benar Nah contohnya itu Ini Konstantinopel Mungkin teman-teman sudah tahu Itu sejarah Konstantinopel Dimana Muhammad Al-Fati adalah Yang berhasil meruntuhkan tembok pertahanan Konstantin Dan mungkin teman-teman tahu juga Berapa besar tembok itu berlapis-lapis Karena itu hanya sebuah pertahanan Jadi Akan ada celah untuk menerobos pertahanan Nah artinya kita bukan hanya pertahanan Tapi juga harus menyerang Jadi Sekarang kan ini Banyak yang Banyak yang Bertahan Bertahan Ada yang Ada yang Kehabisan nafas Kehabisan nafas Jadi gimana Cara mana Cara mengatih spasinya Apa yang Apa yang perlu diperbaiki Dulu Yang perlu Kalau PPKM ini Kalau pertanyaannya yang perlu diperbaiki Sebenarnya kita mulai dari awal Jadi kondisi sekarang ini Ibarat kita Ibaratkan Kita itu sedang naik pesawat Nah kalau Bang Ramadhan Teman-teman pendengar Setia channel youtube Bang Ramadhan Mungkin pernah naik pesawat Dimana kalau kita naik pesawat itu Ada namanya Turbulensi Nah ketika Turbulensi terjadi Ketika kita sedang berada Di ketinggian tertentu Dan tiba-tiba Terjadi turbulensi Nah Sekarang saya tanya sama Bang Ramadhan Ketika turbulensi itu Terjadi Apa pertama kali yang Bang Ramadhan ingat Ingat dan ucapkan Biasanya panik Biasanya panik Allah wakbar Allah wakbar Allah wakbar Allah wakbar Nah itu dia jawabannya Jadi ketika Turbulensi Jadi ketika Turbulensi itu terjadi Ibaratkan kita sedang naik pesawat Ketika turbulensi itu terjadi Yang pertama kali kita ingat Sebagai muslim Itu biasanya Tuhan Nah diantaranya Bisa kita takbir Istighfar Atau dan segala macam Jadi kejadian sekarang ini Ibaratnya sedang Turbulensi Turbulensi Di dunia Dan artinya Ketika turbulensi terjadi Ya itulah yang harus kita lakukan Pertama Mengingat Allah Mengingat Tuhan Sang Maha Pencipta Itu mungkin Bang Luar biasa Berarti kembalikan ke Allah lagi ya Ya Kalau kita bicara Masalah agama Masalah Tauhid Tak akan jatuh Sehelai rambut pun Tanpa seizin Allah Dan kita hidup di muka bumi Dan semua kejadian yang ada sekarang Semua sudah dalam genggaman Allah Ini kalau kita berbicara tentang Tauhid Luar biasa Luar biasa Jadi gini lagi Bang Jadi gini lagi Bang Mungkin teman-teman di luar sana Ada juga yang sudah berdoa Sudah beriktirat Tapi belum ada perubahan pada hidupnya Jadi pandangan apa ya Bang Perubahan dari sisi apa dulu Kehidupannya Kehidupannya Dari ekonominya Oke Dari sisi ekonomi Kita ini bahas ya Oke siap Kita Dari sisi ekonomi Kita tidak bisa membandingkan diri kita dengan orang lain Mungkin ada orang-orang yang teman-teman kita Mereka jauh lebih sukses Sementara kita belajarnya sama Istiarnya mungkin ya bisa dikatakan sama Kita berada dalam satu komunitas yang sama Tapi kenapa orang-orang itu jauh lebih sukses daripada kita Iya kenapa itu Bang Nah sebagai seorang muslim tentunya kita kembalikan lagi kepada Allah SWT Ini secara tauhid Jadi jawaban seorang muslim itu Yang pertama harus dikembalikan dulu kepada Allah SWT Setelah itu baru kita jelaskan secara teori Jadi jauh sebelum kita hidup di muka bumi Tentunya Allah sudah mengatur kehidupan kita Bahkan kalau kita mau mengambil Iktibar dari pertemuan kita malam ini Dan ini juga sudah diatur sama Allah SWT Pada malam ini jam segini kita akan melakukan kegiatan ini Semuanya sudah diatur Nah secara teori kenapa mereka jauh lebih sukses daripada kita Sedangkan kita belajar Di komunitas yang sama Kita belajar dengan waktu yang sama Oke kita ukur dulu Makanya kita lihat dulu kesuksesan orang itu seperti apa Seperti saya bilang tadi Kita tidak bisa membandingkan diri kita dengan orang lain Yang bisa kita lakukan itu adalah Mengukur diri kita sendiri Bagaimana keadaan kita di tahun ini Dengan keadaan kita di tahun sebelumnya Nah jika keadaan kita di tahun ini Lebih baik dari tahun sebelumnya Itu artinya ada peningkatan Tapi kalau jika belum Ya gimana Kalau sebaliknya Kalau sebaliknya Kalau belum Kalau seandainya Tahun ini mungkin Tahun ini mungkin sama Atau Di bawah tahun sebelumnya Berarti ada yang salah dari diri kita Sekarang kita introspeksi diri lagi Introspeksi diri ini kan artinya luas Ibaratkan kita berada dalam satu kelas Ketika kita sekolah Ada yang duduk di depan Ada yang duduk di belakang Nah padahal kita dalam satu ruangan yang sama Dan ketika kita tamat sekolah juga Akhirnya juga begitu Ada yang berhasil di satu bidang Ada yang berhasil di bidang yang lain Tapi kejadian juga sama teman saya Waktu dia SMA Duduk paling belakang Sering bolos Tapi kondisi saat ini Dia menjadi bang Dia menjadi bang Jadi tentara Jadi polisi Di polisi Sementara yang juara kelasnya Nah itu dia Sebenarnya kan kita bisa menilai sendiri Apa sebenarnya yang membuat orang ini sukses Kalau kita bilang yang membuat kita sukses adalah kerja keras kita Itu no Bukan itu jawabannya Kalau kita bilang yang sukses adalah Hasil dari jerih payah kita Bukan Kalau kita bilang sukses adalah hasil dari Doa-doa kita juga bukan Bukan Itu bukan faktor pendukung kita sukses Cuma itu salah satu iya Tapi satu-satunya bukan Dan kita juga tahu Bahwasannya takdir itu bisa dirubah dengan Tuhan tidak akan merubah takdir seseorang Kecuali orang itu merubah takdirnya sendiri Nah itu lain Gimana? Nasibnya Nasibnya Ya nasib atau takdir Lebih kurang begitulah narasi ayatnya Nah jadi kalaupun kita sukses Itu bukan hasil dari kerja keras kita Kalaupun kita ikhtiar sekarang ini Untuk merubah takdir menjadi lebih baik Atau nasib menjadi lebih baik Itu juga sudah ketetapan Ketetapan dalam artian Contoh Bang Ramadan Pada tahun sekian kamu akan lebih gigih lagi belajar Kamu akan gigih lagi berusaha Maka di tahun sekian kamu akan sukses Nah itu juga sudah ketetapan Jadi kita juga tidak bisa Tidak bisa membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain Apa yang terjadi kalau kita sering membandingkan diri kita sama orang lain Di situ kesempatan Kesempatan ini Kesempatan untuk munculnya Rasa tidak adil dalam diri kita Keraguan Keraguan Ya keraguan Kemudian kita merasa hidup ini tidak adil Kenapa si Fulan sukses Kenapa si Fulan sukses Aku sama belajar sama si Fulan Jadi alhasil nanti Ada sedikit itu muncul Rasa ketidakadilan dalam diri kita Bang Itu dimunculkan oleh kerjaan setan ya 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 Bang Ramadan lebih paham lah Jadi kalau kita ngambil kisah Nabi Musa Nabi Musa alaihissalam Pada suatu malam Allah memerintahkan Nabi Musa itu Hai Musa Pergilah kamu segera Karena Fir'aun akan membunuhmu Ya kan Kan begitu narasinya Padahal kalau di dalam tafsir yang pernah saya dengar Musa disuruh berangkat Berangkat malam itu juga Karena pasukan Fir'aun akan membunuhmu Sebelum Allah menyuruh Musa Berangkat Sebelum Allah menyuruh Musa pergi pada malam itu Allah sudah memerintahkan laut Wahai laut Pada malam ini Musa akan datang ke pinggirmu Ketika ia memukulkan tongkatmu Maka engkau akan terbelang Itu dalam tafsir yang pernah saya tahu Jadi artinya apa? Artinya itu tadi Jadi sebelum kita Sebelum apa yang terjadi sekarang Semua sudah ditetapkan Dan ketika Musa sampai di pinggir laut Lalu pasukan Musa bertanya Wahai Musa Habislah kita Fir'aun ada di belakang Kata pasukan Musa Lalu Nabi Musa menjawab Tidak Karena Allah bersamaku Iya kan? Betul Betul Lalu si Nabi Musa mendapat wahyu dari Allah SWT Wahai Musa pukulkan tongkatmu ke laut Maka laut akan terbelang Nah kita tarik lagi ke belakang Sebelum Musa melakukan itu Laut ini sudah diperintah sama Allah untuk terbelah Ketika beliau memukulkan tongkatnya Laut itu kan juga makhluknya Allah Benar Nah itu dia Bang Jadi kembali lagi ini Bang Kembali lagi ini Bang Allah tidak akan berubah Satu kaum Dan kaum itu tidak berubah diri sendiri Yuhu Jadi bagi kaum-kaum yang ingin berubah ini Bang Apa yang harus dilakukan ya Bang Biar nasibnya berubah juga Tidak berubah juga Kaum-kaum yang ingin berubah Yang jelas Yang jelas Yang pertama itu kita ketika bangun pagi Kita disuruh ngapain Baca doa bangun tidur Baca doa bangun tidur Oke Baca doa bangun Setelah itu kita bangun subuh Yang pertama kita lakukan Kita diperintahkan untuk Sholat subuh Nah setelah sholat selesai Maka berkebaran Engkau di muka bumi Cari rezeki Dan jangan lupakan Jadi artinya apa Apa yang harus kita lakukan Untuk merubah Nasib Takdir Atau kehidupan Menjadi lebih baik Salah satunya Berdoa dan berusaha Jadi kata berdoa ini Harus di depan Jangan di belakang Jangan berusaha dan berdoa Artinya kita menahulkan usaha Sementara kita diperintahkan Mendahulkan doa Berusaha Kita bangun subuh Disuruh berdoa Selesai berdoa Silahkan cari rezeki Jadi kalimatnya juga harus jelas Berdoa dan berusaha Bukan berusaha dan berdoa Ada pertanyaan Ada pertanyaan sih bang Siap Ya Ada orang Jangan sholat subuh bang Jangan berdoa Jangan berdoa Ya Kalau rezeki lebih mantep bang Nanti kibadat Nanti kibadat Bang Bang Ramadhan ini menguji Orangnya muslim atau non muslim Harus jelas dulu Muslim Muslim Oke Kita juga sama tahu Ini saya udah jadi kayak ustaz Jadi Tapi ini gak apa-apa Ini kan tentang mindset Ya ini kan tentang mindset Jadi di dalam Al-Quran kan sudah Juga sudah dijelaskan yang namanya Iskrid Roj Ada manusia itu yang diuji dengan kesenangan Ada manusia itu yang diuji dengan ketidaksenangan Jadi jangan salah Banyak yang terjerumus Ketika dia diuji dengan kesenangan Contohnya bang Contohnya bang Contohnya banyak sekarang Orang semakin kaya Sebajunya semakin pendek Dulu waktu dia di kampung Dia pakai pakaian sopan Semakin dia populer Semakin dia terkenal Semakin dia punya banyak duit Sekarang udah gak pakai baju Ya kan Kalau yang laki-laki Kalau yang laki-laki Kalau yang laki-laki Dulu waktu di kampung dia alif Sekarang sudah terkenal Sudah kaya Dia sudah tahu dunia malam Sudah tahu narkoba dan sejenisnya Itu artinya apa Harta yang dimilikinya itu Lalu dipertanyakan Sekarang kita ukur dulu Kita gak usah lah ngomongin orang lain Kita ukur diri kita Harta yang kita punya Contohnya kendaraan sepeda motor Nah sepeda motor yang kita punya itu Kita ukur Sering parkir di tempat yang baik Atau parkir di tempat yang tidak baik Nah itu cara mengukur sederhananya Apakah motor yang kita punya itu Sering parkir di tempat hiburan Tempat karaoke Atau di majelis-majelis ilmu Kita ukur aja sendiri Jadi kalau keduanya gimana? Majelis ilmu ya juga Majelis ilmu ya juga Karoke ya juga Majelis ilmu rajin Maksiat tekun Itu ceramah Solat rajin Maksiat tekun Ya begitulah kira-kira Kalau pertanyaannya tadi Ada orang yang tidak selat subuh Sementara dia muslim Kita juga tidak bisa pungkiri Kadang bang Kadang saya Sering Sering juga tertinggal Yang namanya solat subuh Itu kan berat Ujiannya bang Nah kita juga tidak pungkiri Karena kita juga manusia biasa kan Tapi kalau soal jawaban Kenapa orang Pertanyaannya bukan solat subuh lah Kenapa orang yang tidak beribadah Tapi dia tetap Hidupnya kaya raya Dan bahag Dan sejahtera Itu mungkin yang lebih tepat Berbiasa Oke bang Ini dari Segi dunia Segi dunia dulu Ya Ya Jadi Untuk Tips ini bang Jadi agar penonton Bisa Mengaplikasikan Mengaplikasikan Bisa sukses Bisa sukses Silahkan bang Tips menuju sukses Ya Menuju sukses Yang pertama Harus punya goal yang jelas Goal yang jelas Goal yang jelas Jadi kalau kita pengen mencapai Sukses itu kan definisinya luas bang Kalau kita sebagai youtuber Kita pengen sukses sebagai youtuber Yang jelas kita Goalnya Mempunyai subscribe yang banyak Viewer yang banyak Kan itu goalnya Baru sukses itu tercapai Sekarang sukses sebagai apa dulu Kalau kita pengen sukses sebagai mahasiswa Kita juga harus punya goal yang jelas Di angka sekian tahun Saya sudah harus menyelesaikan skripsi Nah nanti dari goal itu Dari tujuan yang besar itu Baru kita pecah-pecah Menjadi tujuan yang kecil Contoh di angka sekian 4 tahun Saya sudah harus skripsi Saya sudah harus bergelar sarjana Lalu apa yang bisa saya lakukan Untuk itu Nah baru di pecah Contohnya rajin kuliah Rajin masuk Kalau ada semester pendek Ngambil semester pendek Mungkin begitu bang Kalau dari Usahanya nih bang Dari bisnis Iya bisnis Silahkan bang Sama aja Yang pertama goal dulu Harus kita tentukan Tujuan Sekarang tujuan kita berbisnis itu Mau apa Nah itu dulu Itu dulu yang harus kita jelaskan Kalau tujuan kita ingin Contoh kita tetapkan Satu tujuan bisnis Ingin punya 10 capang Iya Oke berarti itu kan jelas goalnya Nah dari goal itu nanti ditarik Jadi plan Agar 10 capang ini bisa terwujud Iya Baru kita rencanakan kerja Jangka pendek Jangka menengah Dan jangka panjang Apa itu bang Apa itu bang Ayo dijelaskan dulu Dijelaskan dulu Iya sebenarnya sejarah anak Apa rencana kerja kita jangka pendek Contoh Dalam bulan ini Saya harus punya omset sekian juta Jangka pendek Jangka menengah Tentukan itu per bulan Ya tergantung Tergantung jenis usaha Ini kan contoh Dan jangka pendek itu kan Kembali ke masing-masing Personal Bisnis owner Kan jangka pendek Dari usahanya apa Waktunya ini Satu bulan 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 Kita tentukan dulu Goal yang 10 capang ini Berapa tahun Kita mau tetapkan Contohnya Dalam 3 tahun Kita harus punya 10 capang Oke Nah 10 nanti dibagi Berarti artinya Jangka menengah Di 1 tahun setengah Kita harus punya 5 cabang Contoh Contoh ya Nah nanti dibagi lagi Berarti dalam 1 tahun setengah Apa hal yang harus saya lakukan Supaya ini tercapai Nah itu dia Mungkin jangka Jangka Plan jangka pendeknya Nanti dalam 1 tahun setengah itu Ada 5 Nah dibagi lagi Artinya 7 bulan setengah Sudah minimal Harus punya cabang 3 Dan itulah Yang diurut Jadi Gimana cara makan gajah Belum pernah lihat Belum pernah lihat Belum pernah lihat Belum pernah lihat Ya cara makan gajah Ya dipotong kecil-kecil Kalau makan Gajahnya tertip juga 3 kali kunyah Ya kalau gajah sebesar itu Gimana kita mau makan gajah Caranya gimana ya Caranya gajah itu Disebeli Dipotong kecil-kecil Masukin ke mulut Makan gajah Gajah boleh makan Gajah boleh makan Gajah boleh makan Gajah Contoh 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 Oke selain itu Oke selain itu Selain punya gol Gimana bang Selain punya gol Oke selain Pertama gol yang jelas Tadi pertanyaannya Bagaimana bisa Sakses ya Ya benar Yang kedua Disiplin 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 ini Disiplin ini Dimana penjelasannya Disiplin ini Penjelasannya juga Sederhana Disiplin Contohnya Mulai dari bangun pagi Mulai dari bangun pagi Ya harus jelas Apa yang mau kita kerjakan Kalau Kalau perlu Kerja harian kita itu Dicatat Disiplin Ya memang orang sukses Emang begitu kan harusnya Kalau kita ambil Kisah-kisah sukses Mereka rata-rata Orang-orang disiplin Dan sebenarnya Kita sebagai muslim Sudah diajarkan Untuk disiplin Dan disiplin itu Wajib bagi kita Sebagai muslim Karena kita Salah satunya Harus tepat waktu Ketika menjalankan sholat Itu kan Mengajarkan kita disiplin Dan seharusnya Seharusnya Kita sebagai muslim Itu bangunnya Lebih pagi Dari yang non muslim Jadi pagi Kadang-kadang kebalik Paginya jam berapa? Karena di jam lima Kita sudah punya kewajiban Artinya sebelum jam lima Kita dah bangun Kadang-kadang kan Kebalikannya Beda Mereka yang Mohon maaf Yang berbeda akidah Sama kita Mereka lebih pagi Bangunnya Makanya ekonominya Kalah ya Padahal mereka Tidak punya kewajiban Untuk bangun pagi Cuma mereka Ambisi mengejar Ekonomi kan Bisnis Disiplin Oke Yang pertama Gol Yang kedua Disiplin Disiplin itu kan Kalau kita pecah lagi Harus banyak Disiplin waktu Disiplin Yang terpenting itu kan Disiplin waktu Salah satunya Kemudian disiplin Perbuatan Disiplin perkataan Disiplin pemikiran Disiplin itu bisa dibagi-bagi lagi Dan yang ketiga itu Kerja keras Kalau kita pernah tahu Sejarah Khairul Tanjung Kenapa dia bisa sukses Sampai sekarang Menurut pernyataan beliau itu Di masa muda Boleh cerita dikit pak Tentang kisah Khairul Tanjung Yang apa Pernah baca Pernah baca Ya menurut Menurut Statmennya beliau Kenapa beliau Salah satu faktor Bukan satu-satunya ya Salah satu faktor Yang membuat dia sukses Ketika di masa muda Dia bekerja Hampir 16 jam Hampir 18 jam Artinya waktu istirahatnya berapa Berapa jam 2 Sedangkan waktu dalam sehari 24 jam Bekerjanya 18 jam Betul 20 jam Artinya cuma 4 jam Dia istirahat Wow Nah itu kan salah satu Salah satu faktor Yang membuat dia sukses Banyak lagi Kisah-kisah sukses Dan mereka rata-rata Mengatakan kerja keras Gitu deh Gimana Sangat terinspirasi Ini udah 2 nih Yang ketiga nih Yang pertama Gol Yang kedua Disiplin Yang ketiga Kerja keras Tambah satu lagi Yang keempat Menjaga kepercayaan Menjaga kepercayaan Menjaga kepercayaan Kan kita bicara Konteks bisnis nih Menjaga kepercayaan Menjaga hubungan baik Itu salah satu faktor Yang bisa membuat Bisnis kita maju Kehidupan kita sukses Karena Banyak kisah Banyak sejarah Orang yang bisa Menjalankan bisnis Sehingga sukses Hanya bermodalkan Kepercayaan Kalau kita ambil kisah Kalau kita ambil kisah Abdurrahman bin Auf Ketika beliau hijrah ke Madinah Yang pertama kali beliau cari Adalah pasar Padahal beliau ditawari Oleh Sang Raja Wahai Abdurrahman bin Auf Silahkan kamu sebut Apa yang kamu minta Istriku ada banyak Silahkan kamu pilih Yang mana kamu mau Kita bicara kisah Abdurrahman bin Auf Oh iya Hartaku banyak Istriku banyak Silahkan kamu ambil Sebagian Tapi Abdurrahman bin Auf Lebih memilih pasar Tunjukkan aku pasar Dan Abdurrahman bin Auf Memang betul-betul Menerapkan yang namanya Kejujuran Kepercayaan orang lain Di pasar Dia mulai berkenalan Dengan orang Dia ambil barang Dia jual Berapa terjual Nanti Dikembalikan Dan dibayar Itulah yang dilakukan Sehingga beliau Tercatat sebagai Salah seorang sahabat terkaya Oke bang Ini Yang disukai Kan angka ganjil Udah empat Satu lagi nih Yang terakhir Siapa dulu yang suka Angka ganjil Hehehe Hehehe Biasa kan Biasa kan Balon Dan Ada lima Alasannya apa Suka Angka ganjil Siapa Empat aja Empat aja Empat aja Oke Coba aja kita terapkan dulu yang Empat 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 Nah Kalau ini Nanti kalau kebanyakan ilmu yang masuk Jadi mental semua Jadi mental semua Jadi untuk Ini bisa berubah Bisa berubah Atau gimana Kalau goal itu satu Tujuannya jelas Ketika tujuan itu Tidak tercapai Jangan tujuannya yang dirubah Tapi caranya Caranya Plannya Ya Plannya Contoh Kita mau ke Jakarta Sekarang Plan kita naik pesawat Nah karena sekarang pandemi Kita belum vaksin Sesampainya di bandara Ternyata dimintain surat vaksin Artinya caranya mentok Kita gak bisa berangkat naik pesawat Ke Jakarta Gunakan cara yang lain Mungkin cara darat Mungkin atau kita vaksin dulu Tapi goalnya tetap Tujuannya tetap ke Jakarta Cuma caranya aja yang berbeda-beda Iya Iya Strategi ini bang Strategi Menentukan goal Biar Biar Bisa tercapai Bisa tercapai Kadang ada Kadang ada Seseorang itu Goalness terlalu Goalness terlalu Ketinggian bang Terlalu Terlalu Besar effort Besar effort untuk mencapainya Sebenarnya tidak ada Tidak ada goal yang besar Gimana gimana bang Gimana gimana bang Kalau kita mau Strateginya Banyak Banyak Goalness yang menjelaskan Cara untuk Mencapai sebuah tujuan Atau sebuah goal Ya mungkin salah satunya Smart goal Yang mungkin sama-sama kita Tengah Bisa bagi jelaskan Menarik Smart goal Smart goal Itu saya agak lupa Ini kepanjangan dari SMART Yang jelas Tujuan itu Atau goal itu Tidak ada yang besar Selagi masih terukur Sekarang tujuan apa yang besar Orang-orang Amerika Aja pernah kebulan Benar Nah itu artinya apa Ya kalau kita punya tujuan Selagi itu masih terukur Insya Allah Tidak ada yang besar Tujuan Tinggal plannya aja Rencana kerjanya Bagaimana untuk Mencapai sebuah tujuan Jadi Jadi Untuk mencapai goal ini Kita akan membutuhkan Potensi nih Sumber daya Sumber daya Jadi bagaimana Kita mengetahui Sumber daya yang ada pada diri kita Kita butuh guru Butuh guru Butuh guru Ya itulah pentingnya Coach Atau boleh Menjelaskan Jadi ada Ada motivator Ada mentor Ada coach Ada trainer Nah ini harus dijelaskan Kalau mentor Eh kalau motivator itu Yang memberi kita semangat Contoh Bang Ramadan mau ke Jakarta Ayo Bang Ramadhan Bang Ramadhan Pasti bisa ke Jakarta Ayo Bang Pasti bisa Bang Nah itu kan motivator Setelah motivator Nanti turun ke Trainer Trainer itu Adalah sosok yang menjelaskan Bagaimana cara ke Jakarta Bang Ramadhan kan udah punya semangat tinggi nih Mau ke Jakarta Mau jadi artis terkenal Ayo Bang Ramadhan Kamu bisa Bang Wujudkan mimpimu Bang Gata motivator Lalu caranya bagaimana Caranya bagaimana Muncullah si trainer Bang Ramadhan Kalau mau ke Jakarta Bang Ramadhan dari sini Berangkat Naik taksi Sampai ke bandara Nanti di bandara Bang Ramadhan Naik pesawat Sampai di Jakarta Itu trainer Nah setelah trainer Baru ada namanya mentor Apa tugas mentor Mentor itu yang mendampingi Bang Ramadhan Sampai ke Jakarta Mulai dari rumah Jadi tadi jelasin nih sama trainer Bang Ramadhan Kalau mau ke Jakarta Dari rumah Naik taksi Ke bandara Naik pesawat Sampai Jakarta Lalu bagaimana Lalu bagaimana Saya sendirian Ini butuh mentor Orang yang sudah pernah Mentor itu orang yang sudah pernah Ke Jakarta duluan Jadi Abang didampingi Bang Ramadhan Dari rumah Nah pakai baju dulu Mau ke Jakarta Nggak boleh nggak pakai baju Kalau ke Jakarta Tugas mentor Pakai baju dulu Bawa perlengkapan Abang Ayo Bang Mari kita pesen taksi Naik taksi sama-sama Sama mentor Sampai di bandara Naik pesawat sama-sama Sama mentor Sampai di Jakarta Itu tugasnya mentor Jadi betul-betul Mengantarkan Bang Ramadhan Sampai ke tujuan Lalu apa tugas coach Coach ini menjelaskan Cara-cara ke Jakarta Dari Perspektif yang berbeda-beda Bang Ramadhan Bang Ramadhan mau ke Jakarta Kalau mau ke Jakarta itu Pilihannya ada banyak Bang Ramadhan bisa naik pesawat Bang Ramadhan bisa naik mobil bus Bang Ramadhan bisa membawa Kendaraan pribadi Bang Ramadhan bisa pakai motor Bang Ramadhan bisa terbang Kalau punya saya Wow Nah sekarang pilihannya Pilihannya kembali ke Bang Ramadhan Mau pakai yang mana Itu tugas coach Nah jadi caranya bagaimana Kita mengetahui potensi diri kita Kita butuh guru Karena orang lain yang bisa Menilai kita dari luar Kita tidak bisa menilai kita dari luar Makanya orang Kenapa Muhammad Ali Seorang petinju legendaris dunia Butuh pakai guru Punya pelatih Sementara Kalau Muhammad Ali itu disuruh Tinju sama pelatihnya Menang siapa? Muhammad Ali dong Tapi kenapa ada gurunya? Ada pelatihnya Nah itulah fungsinya guru atau pelatih Jadi dia bisa melihat kita potensi kita dari luar Dan juga bisa melihat potensi kita Apa namanya? Kekurangan kita dari luar Nah itulah salah satu cara mengetahui Sumber daya yang kita miliki Potensi diri yang kita miliki Ini ada pertanyaan nih Bang Bagaimana? Bagaimana? Trik atau Mencari guru nih Bang Mencari guru nih Bang Lebih cepat sukses nih Cari yang sudah terbukti Sudah terbukti Sudah terbukti Ya cari yang sudah terbukti Terus ini lagi Bang Terus ini lagi Bang Ada pertanyaan lagi Ada pertanyaan lagi Biasanya kan Ya lanjut Bang Biasanya Biasanya Seseorang itu kan Dia ikut Motivator nih Motivator nih Ketika dia mendengar Semakinnya Semakinnya membakar Membara Membara Tiba-tiba Tiba-tiba Tiga hari Berikutnya empat hari Mulai meredam Mulai meredam Itu gimana Bang Biasanya Bang Menjaga Biar tetap Membara Gak mungkin Gak mungkin kan Gak mungkin kan Gimana 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 Ya itulah fungsi komunitas Agar semangat itu tetap terjaga Itulah fungsinya kita berjamaah Itulah fungsinya kita berkawan Kita satu ruangan nih Ikut motivasi Ya kamu bisa Kamu pasti sukses Yo 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 Gitu kan Nah Dalam ruangan itu kan punya kita sudah satu prekuensi tuh Punya semangat yang sama Kita punya Ini apa namanya Rasa persaudaraan Karena di dalam kelas motivator itu selain Ucapan-ucapan motivasi kan kita ada permainan Contohnya permainan tangkap bola Permainan apa gitu kan Itu untuk membangun Rasa kebersamaan Nah selepas dari situ Kita harus tetap bersama Jadi jangan selepas itu kita mengacir sendirian Makanya semangatnya bisa turun Jadi selepas dari itu nanti ya kita bikin grup lagi Bikin komunitas lagi Agar bikin kelompok belajar lagi Supaya semangat ini tetap terjaga Benar-benar Jadi teman-teman Yang semangat melawan Bisa pakai cara ini Bang ya Salah satunya Bisa bergabung Yang memiliki prekuensi yang sama Ya Seperti itu Bang ya Ya kita Nah ini kembali lagi kan Kalau kita Semakin di awal tadi Kita satu ruangan di kelas Motivator sukses Motivator sukses Kita harus jaga tuh Hubungan sama orang-orang yang punya visi untuk sukses Jadi jangan kita ngacir sendiri Kalau ngacir sendiri nanti Cara berpikir kita udah beda Semangat kita juga udah turun Jadi Jadi Yang ini Bang cerita komunitas tadi Jadi bagaimana tipsnya Bang Memilih komunitas yang sesuai dengan dirinya Biar dia tetap bertahan Ada teman senasib dan siperjuangannya Atau abang boleh kasih bocoran Atau abang boleh kasih bocoran Harus tahu diri dulu Harus tahu diri dulu Iya Tahu diri itu seperti apa Tahu diri itu ya Kita siapa Contoh Kita seorang youtuber Artinya kita udah tahu nih Identifikasi DNA kita Identifikasi diri kita Personal ini Personal Apa namanya Inventory Kita siapa Oke Aku ini adalah seorang youtuber Peralatan yang aku punya adalah peralatan youtuber Lalu komunitas apa yang aku ingin masuk Jawabannya Komunitas youtuber Jawabannya apa Hah Komunitas youtuber Nah itu dia jawabannya Gak mungkin juga masuk komunitas memasak kan Jadi harus tahu diri dulu Jadi harus tahu diri dulu kitanya Kita ini siapa Mau kemana Kalau kita ingin Kalau kita seorang Trainer Motivator Maka kita berkumpul sama orang-orang seperti itu Kalau kita seorang musisi Kita berkumpul sama musisi Misalnya ini Misalnya ini Dia multitasking Dia multitasking Dia bisa nyanyi Dia bisa mentor Dia bisa coach Dia bisa coach Itu gabungnya kemana Itu gabungnya kemana Pasti ada yang menonjol Salah satu Makanya itu Berarti itu artinya Dia belum tahu diri Aku nih serba bisa ini bro Aku nih serba bisa Ngapain Nyanyi ya Ayo Motivator boleh Ayo kan Bisnis Ayo Apa lagi Betul Itu gimana Pandangan apa Pandangan apa Pandangan apa Gimana Ya harus tahu diri dulu Cari dulu Yang mana Winningnya kita itu Dimana Kembali lagi ke goal Tujuan apa yang mau kita raih Olahraga Ayo kalau kita mau jadi atlet Oke fokus di atlet Jadi ibaratnya Kita harus menjadi yang terbaik Di ini kita Yang terbaik Ya Jangan menjadi semuanya Habibi Bapak Baharudin Yusuf Habibi itu Dia Kemungkinan besar Tapi Wala-wala Kalau kita suruh dia masak roti Apa dia bisa Kemungkinan tidak bisa Kemungkinan Tapi kita gak tahu lah ya Cuma Dia ahlinya di pesawat Dia terkenal namanya di mana Dirgatara Dirgatara Di pesawat Ahlinya adalah menghitung Keretakan-keretakan pesawat Yang satu orang pun Pada saat itu Belum mengetahui Iya Jadi berapa Dimensi keretakan pesawat itu Yang pada saat itu Belum ditemui Sudah ditemukan oleh Disitulah ahlinya Berarti dia sudah menemukan Winningnya dia Jadi kemanapun dia pergi Dia akan dikenal sebagai Ahli pesawat Nah kalau sepertinya Bapak bilang multitasking Kalau multitasking itu Ibaratnya ini Palu gada Terserba kan Iya Orang-orang tertentu tutup Dia orang cepat belajar Dia orang cerdas lah Dia belajar ini Bisa Belajar ini Bisa Halo Ya Itu Gini tadi bang Saya Tadi ada penjelasan Tentang Mendapatkan winning Boleh dikasih penjelasannya Jadi Salah satu Mengetahui potensi Diri kita Yang tadi dijelaskan itu Ini bukan Soal jelas menjelaskan Kita diskusi lah bang ya Nanti seolah-olah Saya ini ekspor Gak apa-apa Semua bertahun Keluar disemua bang Kita diskusi Nah salah satunya Kita butuh guru Itu salah satu Menemukan winningnya kita Butuh guru Karena yang bisa melihat Orang Yang bisa melihat Diri kita dari luar Adalah orang lain Kita tidak bisa Melihat diri kita dari luar Jangan kan dari luar Adang-adang dari dalam diri sendiri Kita juga gak tahu Siapa kita sebenarnya Jadi Berapa lama Berapa lama Biar kita mengetahui Tentang Potensi diri Potensi diri kita itu bang Never ending for learning Aduh was inggris seperti itu Jadi never ending for learning Jadi tidak ada kata berhenti Untuk belajar Untuk belajar Berarti Seberapa lama Kita bisa mengetahui Potensi diri kita Ya selama kita masih ingin tahu Ketika kita berhenti Untuk Mengetahui siapa diri kita Ya disitulah berhentinya Tapi selama kita ingin tahu Siapa diri kita Selama itulah Proses pencarian Akan terus berlangsung Tadi Tadi Ada Apa namanya Personal 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 inventory Ah personal inventory Boleh dibantu jelaskan Biar para menonton Biar lebih Paham Personal inventory Inventory itu kan Diambil dari kata Inventaris Inventarisir Perlengkapan Kalau biasa kita kerja Di perusahaan itu kan ada Stok inventory Biasanya sekali sebulan Gitu kan Nah personal Personal itu artinya kan Diri kita sendiri Benar Kalau digabung Personal inventory Ya kita harus jelas Harus kita catat Apa Contoh Kita mulai dari diri kita Pengalaman Catat Pengalaman kita Apa aja Pernah menjadi ini Pernah bekerja Dari mana Catat Semua pengalaman Selesai pengalaman Pendidikan Pendidikan kita Apa Tamatan mana Catat Kemudian Baru masuk ke Peralatan Peralatan yang kita punya Apa Apa saja Semua Catat Mulai dari Sepeda motor Kendaraan roda Empat Rumah Sampai hal-hal Terkecil Sampai Kalau perlu Satu flash disk Yang kita punya pun Dicatat Nah nanti Dari keseluruhan itu Baru kita bisa tentukan Ini mau diapain Mau dijadikan bisnis Mau dijadikan Barang antik Mau dimasukkan Museum Atau mau disedekahkan Setelah personal inventory Itu selesai Kalau kita ingin Memulai bisnis Kita harus tahu dulu Kadang kan kita berpikir Wah bisnis Tidak ada modal Wah bisnis Kemana cari duit Gitu kita pikir kan Benar Padahal Kalau kita sudah Mencatat personal inventory Itu Kita sudah bisa Memulai bisnis Salah satu hal Di personal inventory Itu adalah Keahlian Yang perlu kita catat Apa keahlian kita Apa skill yang kita punya Nah kalau itu Sudah tersedia Kita analisa Oh saya ahli ini Saya ahli bidang ini Saya bisa edit video Contoh Nah dari edit video itu Kita sudah bisa Menghasilkan uang Sebenarnya Jadi kadang-kadang Kita berpikir Wah saya mau bisnis Kepikiran modal Sekian puluh juta ini Begitu dikasih uang Sekian ratus juta Juga bingung Gak mau ngapain Ini uang satu juta Setelah dapat uang satu M Kamu mau ngapain Saya menghayal lagi pak Seandainya kamu dikasih uang satu miliar Kamu mau ngapain Saya bagi-bagikan ke orang Habis itu saya menghayal lagi pak Dapat satu triliun Oke bang Oke bang Kita kembali ke topiknya bang Tentang sukses Ada Ada Mungkin kebanyakan Mungkin kebanyakan Atau semua orang Berkeinginan kuat Biar cepat sukses Tapi dengan Menemukan Menemukan Anbatan Atau tantangan Tidak ada yang lama Ada yang cepat Jadi Kalau kebanyakan orang Pengen cepat sukses Pengen cepat sukses Itu gimana bang Itu gimana bang Pandangan bang bang Pengen cepat sukses Ya bener Ya bener Bener kan Ada timbul tuh bang Di dalam hatinya Wah Ini harus cepat sukses nih Mungkin yang bagus Mungkin yang bagus Goal terbesarnya Cara masuk surga Cara masuk surga Cara masuk surga dengan bantu orang lain Bagaimana biasa Bantu orang lain Kita harus bisa Memiliki Apa yang bisa Kita berikan Kita berikan Nah disini Disini mindsetnya harus dibenarin Ya silahkan bang Bantu jelaskan bang Sekarang kita berpikir Cara masuk surga adalah Dengan banyak-banyak Membantu orang lain Banyak-banyak bersedekat Artinya saya harus sukses Saya harus punya harta banyak Saya punya duit banyak Bangun masjid Bangun besantren Iya kan Iya Amal jahiri ya Nah ini harus Ini yang harus Mindset ini yang harus Dibenarin Boleh silahkan Boleh silahkan Kalau kita bicara surga Artinya kan kita bicara agama nih Kalau kita bicara agama Islam Kita tidak bisa terlepas Dari yang namanya Nabi Muhammad S.A.W Nabi Muhammad Punya sahabat yang namanya Bilal bin Rabah Apakah Bilal bin Rabah itu kaya Miskin bang Miskin bang Nah Apakah Bilal bin Rabah itu seorang penguasa Budha bang Budha bang Nah Lalu pertanyaannya Tapi Allah menjanjikan dia masuk Trompanya udah masih surga bang Nah apa yang dilakukan Bilal bin Rabah Supaya masuk surga Dia tidak pernah melupakan yang namanya Sholat Sholat sunat wudu Ketika dia selesai wudu Masjid dia langsung sholat Sederhana kan Ya Karena kita berpikir Wah kita sedekah Satu miliar sedekah Terlalu Terlalu jauh Sementara Pintu surga itu banyak Bisa dari sedekah Bisa dari menolong orang lain Pernah dengar cerita seorang Wanita Mohon maaf Wanita tidak baik Ya kan Dia masuk surga Karena menolong seekor hewan Boleh bergulaskan Boleh bergulaskan Diceritakan kembali bang Lebih dengannya Banyak kisah lah Banyak kisah lah Kalau tentang soal surga Yang penting artinya Mindsetnya harus dibenerin dulu Mindsetnya harus dibenerin dulu Kalau mindsetnya mau gebu-gebu Saya harus kaya nih Dengan kaya saya bisa masuk surga Belum tentu Mas Bro Ya kan Belum tentu Menurut kita Dengan kaya kita bisa masuk surga Belum tentu Gak ada jaminan Jangan-jangan kaya nya kita Hanya memperpanjang isap Tapi lebih mudah bang Lebih mudah bang Masuk surganya bang Kata siapa Kena amalan-amalan Banyak yang bisa dikerjakan Kata siapa Lebih mudah Bisa dihaji Bisa dihaji Sekarang naik haji Itulah ukurnya Setelah selesai sholat subuh Berdiam diri di masjid Ketika masuk waktu Suruh Atau waktu fajar Lakukan sholat sunnah dua rakaat Ibadahnya Fahalanya sama dengan Ibadah haji dan umroh Jadi Menolong Menolong tetangga yang Ketika kita ingin berangkat haji Tapi ada tetangga yang masih kelakaran Kita tolong dia kasih makan Ibadahnya Perahalanya tidak sampai sama Jadi mindset-nya harus Dibenarin dulu Ini ada pertanyaan lagi nih Bagaimana cara memperbaiki Mindset yang Ya udah rusak lah mungkin Biar dia kembali ke Menuju sukses tadi Caranya Salah satunya berkumpul dengan orang yang punya mindset-mindset Nah itu salah satu Belajar juga bisa Berbanyak baca buku juga bisa Kadang-kadang mindset yang kurang tepat itu Ketika dikasih tau dia selalu menolak Nah itu gimana itu Ya berarti ada yang salah sama mindsetnya Cara berpikirnya Ketika dikasih tau begini bang Cara sukses begini cara sukses Alah dia ngomong aja tuh Ini udah nolak duluan kan Mental block Ya belum tentu juga Cuma dia udah menolak duluan Ibaratnya dia melihat Itu dari sisi yang Negatif Jadi ada buku namanya Setengah isi setengah kosong Penulisnya itu Saya lupa namanya tapi saya punya buku Setengah isi setengah kosong Jadi Dari gelas yang ada air setengah itu Persepsi orang akan beda-beda Sedut pandang orang akan beda-beda Kalau orang-orang yang pesimis dia menyatakan Alah gelasnya tinggal cuma air Airnya tinggal setengah Bisa diapain air setengah Nggak bisa diapain Kalian juga nggak cukup untuk Minum Haus juga nggak hilang Ya kan Dari sisi orang-orang yang pesimis Tapi kalau dari sisi orang-orang yang optimis Orang-orang yang berpikiran positif Orang-orang yang bersyukur Mereka akan bilang Masih ada setengah Artinya masih ada kesempatan Walaupun kita dalam keadaan haus Kita ketemu air yang setengah Ini masih ada setengah Setidaknya bisa melepaskan haus Jadi tergantung sudut pandang orang Oke Jadi 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 itu Cara membenarin mindset yang Belum Kadung rusak Atau belum tertata dengan baik Salah satunya belajar Banyak membaca buku Berkumpul dengan orang-orang yang Mindsetnya baik Kalau tolak ukur mindset yang Benar itu Benar itu Ada nggak bang Ada nggak bang Jadi kadang ada orang merasa Wah ini masyarakatku Temen-temen nih Kamu yang salah nih Padahal kita beli dari luar Dia yang nggak benar Dia yang nggak benar Ada nggak tolak ukur Dia nggak tolak ukur gitu bang Tolak ukur mindsetnya Ada itu alatnya Kejujuran itu Ya tolak ukurnya Kita ukur aja Diri kita masing-masing Sebenarnya mindset yang benar itu kan Tidak ada ininya Tidak ada angkanya Tidak ada batasannya Masing-masing kita kan punya Cara pikir yang berbeda Itu kan tidak ada takarannya Mindset yang benar itu Seperti ini Belum tentu juga Mindset orang lain Benar kan Tapi setidaknya Menurut teorinya Begitu Salah satu mindset yang benar itu Dia tidak Suka menolak Hal-hal yang baik Kalau dikasih tahu Kalaupun dia nggak terima Kalaupun nggak cocok Dia diem aja Nanti dia analisa dulu Jangan ditolak duluan Karena belum tentu juga Apa yang disampaikan orang itu Cocok sama kita kan Betul Betul Terus tadi gini bang Terus tadi gini bang Jadi Kita dengar Kita dengar Tata blog Bisa Bisa menjelaskan nih bang Tentang mental Tentang mental blog ini bang Ya silahkan bang Ya silahkan bang Mental blog ya itu tadi Penjelasannya Kalau dikasih tahu orang Dia udah nolak duluan Jadi melihatnya dari sisi negatif Gini loh bang Caranya Supaya jadi lebih baik Alah Dia cuma ngomong Alah Alah apa itu motivator Cuma ngomong aja bisa Apa itu motivator Jadi ngomong Ya enak Kita yang ngerjakan gimana Mana tahu dia masalah kita Ya gitulah mental blog Ya kan Alah motivator itu ngomong aja Masalah kunyik berat nih Besar ini Nggak tahu dia Gitu Itu kata mental Orang mental blog Belum nur abang Belum nur abang Kenapa Kenapa seseorang itu Bisa terkena Bisa terkena mental blog Nur abang Nur abang Kembali ke cara berpikir Kembali ke mindset kan Mindsetnya dulu Makanya Banyak imbu bisnis Teori bisnis Teori goal Teori marketing Teori keuangan Akunti Kemudian sosial media Digital marketing Dan segala macam Kalau itu semua sudah dipelajari Cuma mindsetnya belum benar Juga nggak ada gunanya Berarti sangat benar Bukan nggak ada gunanya lah Ya juga belum tepat lah Kalau kita pakai bahasa halusnya Semua ilmu dikuasai Dia jago ini Jago ini Jago ini Tema kita malam ini Bisa bantu Resumenya Dari awal tadi Sampai akhir Kesimpulan Ya kesimpulan Repot abang yang omong resumen Kesimpulan 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 Siap Siap Banyak nih bang Banyak nih bang Kesimpulannya Kalau ingin sukses Benarin mindsetnya dulu Sukses dan sukses itu Telah ukurnya juga Berluas kan Ada orang yang Ada orang yang sukses Dia punya Kalau sukses itu Punya uang banyak Ada suksesnya Mahasiswa itu Bisa selesai kuliah Dalam waktu Misalnya 4 tahun Suksesnya Para jombloan Jomblo hati Itu ketika dia menak Suksesnya Orang menikah Itu ketika Dia punya Anak Salah satunya Sukses itu kan Banyak Jadi jangan Diukur Sukses itu Hanya dari harta Yang berlipah Uang yang kita punya Bukan gitu Sukses itu kan Definisinya Luas Kalau mau sukses Benarin dulu Mindsetnya Ini Muncul lagi pertanyaan Tadi mau kesimpulan Tadi mau kesimpulan Sebenarnya Dari penjelasan Ada pertanyaan lagi Biasanya gini Biasanya gini Gol awal dia Dia pengen Sukses itu Misalnya Dia masih lajang Pengen dapat jodoh Ternyata udah dapat jodoh Pengen gol yang lain Misalnya Misalnya Pengen kaya Pengen kaya Gimana pada Gimana pada Itu bukan Gol namanya Gol kan satu Jadi tujuan Contohnya Golnya pengen sukses Sukses dalam karir Iya kan Artinya Dia plannya Kembali lagi Ke plannya Plannya apa Dia harus Menelesaikan kuliah Dengan cepat Setelah kuliah Nanti Aku harus Segera menikah Nggak bekerja Setelah bekerja Nanti aku harus Segera menikah Supaya Ada yang ngurusin Untuk Mencapai Sukses Ini Kenapa Ini Kenapa Ador Ador Enggak Suksesnya Gimana Suksesnya Harus dijelaskan Apa dulu Suksesnya Harus dijelaskan Gak sukses Gimana Gak sukses Sebagai seorang Atlet Gak sukses Sebagai seorang Apa Gak sukses Sebagai seorang Apa Segera dulu Suksesnya Contohnya Kenapa orang Gak sukses Sebagai seorang Atlet Salah satunya Mungkin dia Jarang latihan Latihan Sering terlambat Iya kan Jadi Kalau kita Ambil Contoh Lionel Messi Sama Cristiano Ronaldo Jadi Kalau menurut Ceritanya Kan Lionel Messi Itu Dari kecil Sudah punya Bakat Sudah punya Bakat Main bola Yang hebat Sementara Cristiano Ronaldo Jangankan Ikut Sekolah Bola Ya Mungkin Dia Cristiano Ronaldo Dari Keluarga Yang Bisa Dikatakan Kurang Mampu Nah Ketika Dia Mendapatkan Untuk Belajar Sepak Pola Dia Tidak Menyianyikan Itu Orang Belum Datang Latihan Dia Datang Orang Sudah Pulang Latihan Belum Pulang Sekarang Kita Lihat Hasilnya Pemain Dengan Bayaran Termahal Siapa Cristiano Ronaldo Iya Jadi Artinya Bisa Jadi Kalaupun Ada Teman Kita Ini Dia Udah Kudung Kayak Duluan Kudung Kayak Duluan Anggap Ceritanya Mulai Bisnis Dari Yang K5 Ya Kita Tarik Aja Kisah Cristiano Ronaldo Lionel Messi Sudah Punya Bakat Dari Kecil Sementara Ronaldo Tidak Punya Bakat Dari Kecil Tapi Dengan Ketekunan Rajin Belajar Kegigian Yang Terjadi Sekarang Apa Bukannya Sama Malah Melebihi Kan Oke Luar biasa Luar biasa Halam ini Ternyata Kalau digali-gali Ilmu Ilmu Bang Efdal Deni Banyak ternyata Beliau ini Punya Perpustekan Tersendiri Dengan koleksi Buku Yang luar biasa Kalau Oleh Di foto Di 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 Siap Jadi Kenapa Kalau Dibilang Banyak Belum Cuma Kalau Kalau Apa Namanya Kalau Mengkoleksi Beberapa Jenis Buku Dan Juga Mungkin Insya Allah Akan Terus Pertambah Ya Kita Itu yang Bisa kita Lakukan Untuk Mengejar Messi Kalau Messi Dia Sudah Punya Bakat Duluan Terus Kita Tidak Mau Latihan Kapan Terkejar Jadi Cara Kita Untuk Mengejar Dalam Tanda Kutip Messi Dalam Tanda Kutip Begitu Belajar Baca Buku Kumpul Dengan Orang Hebat Termasuk Diskusi Dengan Orang Hebat Ramadhan Amin Amin Oke 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 Boleh bang Oke Boleh bang Sampai Diberikan Pesan-pesan Pada Teman-teman Di malam Mayar Tadi kesimpulan Sekarang pesan-pesan Pesan-pesan Jadi Pesan-pesan Ini nanti Sampai Lagi pertanyaan Jadi Itulah Kira-kira Ramadhan Kalau kita Berbicara Sukses Kalau kita Berbicara Mindset Itu semua Bisa dikejar Dan bisa Diubah Sederhananya Analoginya Seperti Kisah Lionel Messi Dan Cristiano Ronaldo Tadi Kita tahu Teman kita Ada sukses Muluan Mungkin Faktor Penunjang Suksesnya Kan banyak Salah satunya Dia dari Keturunan Orang Beruang 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 Nah ini Harus dijelaskan dulu Beruang Itu seberuang Iya Atau harus Bisa beruang Nah itu dia Susu itu Susu yang aneh Gambarnya beruang Iklannya naga Isinya Susu sapi Tapi viral Tapi viral Di Jakarta Langgal Nah Biarkan aja Jadi gitu ya Jadi Banyak faktor Orang itu bisa Meraih sukses Cuma Kalau kita Ukur dulu Kalau memang Jadi kita Bukan terlahir Dari keluarga Seperti itu Jadi Kisah Cristiano Ronaldo Bisa dijadikan Inspirasi Ya kan Cristiano Ronaldo Orang belum datang Latihan Dia udah datang Orang udah pulang Dia masih di tempat Latihan Di rumah Dia latihan Setiap ada Kesempatan Dia latihan Sekarang yang terjadi Belajar Kalau kita tarik Secara teori ilmunya Belajar Kenapa sih Pulauan sukses Karena Salah satu faktornya Dan kesuksesan Orang yang mulai Dari lima Itu semakin Tak terkenal Sebenarnya Kalau dia Belajar Ya kan Kita udah lah Gak mau belajar Bisanya cuma Ngedumal Yalah Dia kaya Yalah Bapaknya pejabat Yalah Padahal itu Bukan terlah ukur Yang itu menjadi Terbaik Ada orang yang Keturunan dari orang tuanya Udah Sukses Udah kaya Sampai Diana Juga belum tentu Kan Oh gitu Bang Jadi enggak selamanya Yang kaya Makin kaya Ya belum tentu Banyak juga kan Orang kaya Yang anak-anaknya Juga enggak kaya Tapi anaknya Bisa kaya Bantu jelaskan Tapi anaknya Itu bisa kaya Orang tuanya kaya Anaknya bisa kaya Salah satunya Anak ini juga Harus punya Motivasi yang kuat Karena dia Punya banyak duit Dia beruang Dia sekolah Di sekolah Terbaik Dia kuliah Di Harvard Ambil bisnis Yang terjadi apa Semakin jaya Nah itu dia Makanya enggak salah Kalau yang kaya Makin kaya Jadi kita juga Enggak bisa ngedumal Yang kaya Makin kaya Karena dia Anaknya Di sekolah Kalau seperti itu Peluang yang gak miskin Yang berkaya Gimana Kalau seperti itu Orang miskin Orang miskin Kaya 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 Iya Semua orang punya Peluang Kalau kita cerita Orang yang Awalnya dari Nol Jadi seorang Hiru Banyak Kisah Banyak Contoh Gak boleh Fisimis juga Kalaupun Sekarang Tolak ukur Kayanya dulu Kalau orang Dari Nol Kemudian Dia ingin Kaya Seperti Sandiaga Uno Gitu Disiplin Punya Kemauan Yang Kuat Berkumpul Dengan Orang Yang Hebat Setidaknya Walaupun Belum Sampai Seperti Sandiaga Uno Minimal Dia Udah Kehidupannya Jauh Lebih Baik Dari Sebelumnya Oke Mantep Ini Luar Biasa Luar Biasa Ada 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 Apa Mau Sampaikan Sampaikan Sementara Kalau Mau Seperti Kesimpulan Tadi Kalau Ingin Jadi Lebih Baik Pengen Sukses Benerin Dulu Mindset Kalau Udah Belajar Belajar Segala Macam Ilmu Contoh Gini Itu Udah Belajar Ibu Belah Diri Udah Bisa Sampai Terbang Berjalan Di Atas Air Ini Ini Contoh Nah Itu Belajar Segala Macam Jurus Jurus Engal Sakti Jurus Bangal Tongtong Jurus Apa Jurus Ini Jurus Jurus Paku Bumi Jurus Mawang Segala Macem Jurus 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 Mindset Nya Belum Benar Kita Ketika Petemu Lawan Dia Akan Kecil Juga Kan Mau Belajar Segala Jurus Ketemu Lawan Bisa Nggak Ya Kalau Orang Maku Badannya Besar Kayaknya Nah Ini Kalah Duluan Juga Kalau Orang Yang Punya Mindset Benar Kalaupun Dia Hanya Menguasai Beberapa Jurus Ya Dia Bisa Menang Contohnya Semut Bisa Ngalahkan Gajah Gimana Cara Semut Ngalahin Gajah Masuk Ke Lubang Hidung Gajah Jadi Mindset Nya Harus Dibenarin Dulu Kita Sama-sama Belajarlah Saya Juga Masih Belajar Benarin Mindset Jadi Tolak Upur Mindset Yang Benar Itu Kan Belum Ketemu Itu Belum Tahu Kalau Secara Ilmu NLP Neuro Linguistic Programmer Ini Ada Lagi Ilmunya Ini Oke Bang Bantu Oke Bang Bantu Bantu Jelaskat Bang Jelaskat Kita Bicara NLP Dalam Istilah Ya Banyak Dalam Istilah Coach Kucing Segala Macam Neuro Linguistic Programmer Jadi Cara Kerja Otak 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 Itu Kan Fisik Kalau Mindset Itu Mana Cara Berpikir Berpikir Itu Tak Berwujud Jadi Harus Dibenarin Kalau Ingin Lebih Baik Benerin Dulu Mindset Segala Macam Ilmu Bisnis Sudah Dipelajar Belum Kaya Kaya Juga Mungkin Ada yang Salah Dari Mindset Karena Dia Karena Salah Satunya Dia Sudah Sudah Menyatakan Dirinya Belum Berhasil Aku Kok Belum Berhasil Juga Aku Kok Belum Berhasil Dia Menyatakan Dirinya Belum Berhasil Padahal Kalau Kita Mau Rubah Sedikit Kalimatnya Sebentar Lagi Aku Pasti Berhasil Sebentar Lagi Aku Pasti Sukir Sebentar Lagi Aku Pasti Kaya Harusnya Kalimatnya Dirubah Begitu Bukan Dia Yang Menyatakan Dirinya Tidak Baik Kena Doa Juga Bang Ramadhan Yang Paham Bisa Aja Ini Semakin Luas Kembali Ke topik Mindset For Success Untuk Menjadi Lebih Baik Oke Oke Ada 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 Ditambah Lagi Silahkan Kita Limit Di lain Waktu Kita Bikin Zoom Lagi Kita Bicara Mindset Boleh Saya Juga Harus Belajar Lagi Belajar Lagi Untuk Memperbanyak Pengetahuan Memperbanyak Kosa Kata Memperbanyak Ilmu Dan juga Benerin Mindset Bener Dan tidak Bener Itu Tidak Ada Pelabur Jadi Kita Baca Baca Buku Yang Bisa Benerin Mindset Oke Terima 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 Jadi Teman 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 Penonton Yang ingin Menanyakan Menanyakan Silahkan Silahkan Dituliskan Lagi Di Komentar Misalkan Nggak Bisa Kita Jampi Saat Ini Saat Ini Kita Bisa Berikutnya Bang Ya Siap Jadi Bagi Teman Teman Penonton Setia Channel Youtube Saya Ramadhan Jika Ingin Sebenarnya Bukan Pertanyaan Bang Kalau Pertanyaan Itu Harus Ada Jawaban Oh Ya Jadi Saya Bukan Menjawab Tapi Diskusi Kalaupun Ada Sebenarnya Saya Bukan Lagi Menjawab Pertanyaan Justru Belajar Banyak Dari Bang Ramadhan Kalau Ada Mau Yang Didiskusikan Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Atau Via Email Atau Langsung Japri Nomor Admin Youtube Saya Ramadhan Oh iya Satu lagi Bang Abang boleh Ini Abang kan punya Instagram Boleh disampaikan juga Instagram Instagram Bersama Bersama Apa tadi Usaha Tadi Bang Boleh Biar Teman Tau Juga Mana Tau Ternyata Yang Nonton Tentang Gap Bang Boleh Silahkan Siap Kalau Instagram Saya Pribadi Silahkan Teman Teman Cari Di Kalau Cari Instagram Ketik Cari Aja Foto Yang Paling Tampan Dan Rupawan Nanti Kita Bisa Diskusi Di Instagram Karena Kalau Ada Mau Yang Didiskusikan Bisa Via DM Dan Saya Juga Bikin Beberapa Video Di Instagram Insyaallah Mudah-mudahan Kedepan Dimudahkan Ada Video Selanjutnya Tentang Masalah Mindset Kita Diskusi Masalah Mindset Kalau Memang Ketika Saya Menyampaikan Ternyata Mindset Saya Salah Tidak Masalah Saya Harus Dikritik Saya Harus Belajar Lagi Dari Yang Menkritik Superman Superman Spesialis Spesialis Mindset Bang Ramadhan Belum Tau Kan Superman Buka Bajunya Jangan Bang Oke Teman-teman Itu Dulu Kali Kali Terima Kasih Terima Kasih Bang Ibnaldi Terima Terima Kasi Pada Teman-teman Kemudahan Kemudahan Malam Ini Sangat Bermanfaat Bagi kita Semua Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh